Halo guys selamat datang di channel saya ini, ini adalah video Monster Hunter Gun, cara gampang bantai AT Seno, dan di video ini saya akan memperlihatkan dua cara untuk mengalahkan AT Seno, langsung aja lagi, cara pertama yaitu ini, nah kita lihat di sini ada Senpai HR400, langsung saja. Brong, Brong, bantu kan AT Seno ini? Hah? Apaan? AT Seno. Astaga. Hah? Astaga. Ya, sayangnya cara pertama kita gagal, sangat tidak newbie friendly sekali itu HR400, ya sudah, kita lanjut ke cara kedua saja ya. Jadi kita mulai dari skill yang dibutuhkan, buat skill yang dibutuhkan ini kita club guard up buat menakai serangan yang tidak bisa ditakis, misalnya dari ledakan Seno dan Lasernya, dan guard level 3 biar kalau kena ledakannya stamina dan HPnya tidak berkurang banyak, nanti saya perlihatkan perbedaannya ya. Selanjutnya, heat guard agar tidak kena damage dari lava yang ada di lantai. Oke, dan tremor resistance level 2. Sebenarnya saya agak bingung sih ini wajib atonda, tapi pertama kali saya jalan AT Seno saya mati, modal tremor saja tidak sempat recovery. Nah, selanjutnya kita lihat dapat dari mana skillnya. Buat head guard kita bisa lihat sumbernya ada lumayan banyak ya, tapi rekomendasi saya sih dari 3 equip ini saja, yaitu dari charm, ini charmnya, baju lavasiod atau kaki kulvetarot gamma, ya 3 equip itu. Buat guard up kita bisa dapat dari uragan set, dari charmnya, atau dari jewel shield level 2. Kalau rekomendasi saya sih dari jewel saja ya kalau punya, kalau tidak ya pakai charm. Kalau set, kayaknya terlalu banyak makan tempat. Selanjutnya yaitu senjata yang direkomendasikan. Kalau yang saya pakai buat video ini ya itu HBG Tarot Assault Support. Yang dicari adalah ammo-nya, pierce ada 6, belum sama free LM dan reload dan recoil-nya juga cukup kecil. Tapi kalau tidak punya Tarot Assault-nya bisa pakai ini, HBG dari Legiana, statusnya ya beda-beda sedikit lah, 11-12. Nah, buat mod dari HBG-nya di video ini, saya pakai 3 shield mod dan skill guard level 4. Tapi teman saya ada yang berhasil kelarian pakai 1 shield mod saja dan skill guard 3. Nah, berikut ini perbedaan dari guard level 3 dan guard level 4. Nah, bisa kita lihat itu yang guard level 3 kena ledakan HP-nya berkurang lebih banyak. Yang bawa itu HP sebelum kena ledakan. Yang guard 4 hanya kurang setengahnya guard 3 lah. Oke. Jadi, setelah membahas skill yang diperlukan, ini adalah equip yang saya pakai buat video ini. Bisa di lihat, saya ambil guard 4 dari bezel male dan iron wall jewel 2. Terus, footing jewel 2 buat removal resistance, bulwarchar buat guard up, dan sepatu kulkatarot buat head guard. Setelah skill-skill yang dibutuhkan punya, sisanya bisa di IC buat DPS. Kalau yang anda lihat di ini, equip saya di video ini sangat tidak efisien. Tapi masih cukup buat kill AT Seno walaupun sedikit agak lama. 20 menit, oke. Selanjutnya bagian tips, oke. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan kalau anda solo launch Seno ini. Semua serangan sebenarnya bisa ditangkis. Tapi ada beberapa yang lumayan berbahaya. Yang pertama adalah moveset yang ini. Nah, dia kalau kita terlalu dekat, kena tremor. Dan kalau tidak sempat recovery, bisa mati kena ledakannya. Itu biasa berbahaya pas dia menyala. Seperti ini. Nah, dan selanjutnya yang ini. Kalau dia seperti itu, lebih baik agak menjauh. Soalnya ledakan yang pertamanya lebih sakit. Kemarin itu guard 4 kena setengah HP ini. Jadi kalau anda guard 3, lebih baik jaga jarak dan tembak setelah kena ledakan setelahnya itu. Dan selanjutnya saat terbang ini. Kalau mau aman sih lebih baik sarungkan senjata dan lari-lari saja. Dan selanjutnya dulu saya pernah kena cakar. Terus ledakannya nggak ketangkis. Karena anda sempat balik. Belum tempat yang kena cakar yang itu. Tapi kalau jatah fan masih banyak sih tidak apa-apa. Kita coba tembak dan jatuhkan di other langit. Kalau jatuh dapat free damage. Bisa nebak gratis. Nah, kita selesai di bagian pertahanan hidup. Oke, selanjutnya ada. Oh ya, itu dia. Bisa dilihat saat reload saya crafting Pierce Amun. Jadi Pierce Amun 60 saja tidak cukup buat ngekill. Jadi buat item. Ini item saya. Bisa dilihat saya bawa needleberry buat crafting Pierce level 1. Dan gunpowder level 3. Dan Pierce Amun level 1 buat crafting Pierce Amun level 3. Dan saya masukkan radial. Jadi bisa crafting sambil ngelawan senonya. Oke. Nah. Ini nih. Jadi buat sumber damage utama kita. Yaitu saat dia nyala gini. Kita tembak bagian penyalanya pakai Pierce. Nanti kalau ditembak cukup banyak. Saya kurang tahu sih damagenya butuh berapa. Tapi nanti dia jatuh. Nah. Nah itu dia jatuh. Nah kalau sudah jatuh gini. Jadi free damage. Tembak-tembak saja. Ya. Nanti kalau. Dia bangun. Damagenya cukup. Bisa jatuh lagi. Saya tidak. Bisa. Soalnya. Seperti yang bisa dilihat. Damagenya cukup. Cilik. Jadi. Saya terpaksa bermain. Aman. Oh. Oh. Selesai. Jadi. Tinggal. Berjalan. Berapa kali lagi. Terima kasih. Karena telah menonton. Dan. Bye for now. Bye. Bye. Eh Pep. Oi. Apa? Bantuin AT Seno. Hah? Seno? Bantuin AT Seno. Wah. Kamu jalan aja sendiri. mbang 3. MAR. Siffeng. M dead intentar.. Settinck 3.. ..Ani..